Baik, terakhir sebelum kita nanya-nanya soal keluarganya Mas Tommy nih ya, kita mau denger dong komitmen anti korupsi dari Tommy Korniawan. Saya sangat komitmen, saya sudah mengalami rayuan-rayuan sejauh ini. Mas Tommy, boleh di ini gak, kita boleh denger tanggapannya soal intoleransi agama di Indonesia? Karena PKB juga kan sangat concern dengan kemajumukan yang ada di Indonesia sendiri. Intoleransi itu sebenarnya tidak ada ya di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama hidup dengan keadaan yang berbeda-beda. Makanya ada bineka kundang-kundang. Cuma seringkali yang saya pahami ya, ada oknum-oknum tertentu dengan untuk mencapai tujuan tertentu. Menjadikan itu sebagai sebuah hal. Saya masih menganggap bahwa karena hasutan, karena propaganda yang dibuat oleh pihak ketiga, sehingga menjadi seperti ini. Nah, makanya saya setuju banget dengan program Pak Jokowi 2019 sampai 2025. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Supaya masyarakat tidak mudah untuk terhasut, tidak mudah untuk cepat menerima apa yang ada di depan mata. Tapi mulai berpikir dan menganalisa untuk bisa mengambil respons. Ngomong-ngomong soal Mas Tomi sering banget tadi menyebutkan masyarakat yang masih apatis, apalagi anak-anak muda yang masih apatis. Mas Tomi, strateginya gimana nih untuk menggaet? Strategi saya heart-to-heart ya, pendekatan secara persuasif, kita dialog, karena di era demokrasi ini harus dibiasakan dengan diskusi dan dialog. Karena banyak juga teman-teman saya sendiri ya, Mas udah bilang, gimana ya Pilpres gak? Meles golput aja, kayak gitu. Udah kayak gitu dari awal. Karena udah lelah dengan kisruh dan lain sebagainya. Cara pertama, hindari hal-hal kekisruhan itu. Cara kedua, nonton debat dengan baik dan benar. Pilih. Oh iya, oh ini bener nih, oh ini hafalan, oh ini memang punya kemampuan. Kita kan dikasih kemampuan sama Allah itu untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Gunakanlah gitu maksud saya. Jangan anak-anak muda ini tidak peduli terhadap kemajuan Indonesia. Kalau pada akhirnya anak muda tidak molek politik, gimana kita menentukan arah kebijakan untuk anak-anak muda ini? Bonus demografi ini gak boleh kita acukan, gak boleh kita tinggalkan. Potensinya sangat besar. Baik. Terakhir sebelum kita nanya soal keluarganya Mas Tommy ini ya, kita mau denger dong komitmen anti korupsi dari Tommy Korniawan. Saya sangat komitmen, saya sudah mengalami rayuan-rayuan sejauh ini. Saya sangat tidak mendukung, karena berdasarkan fakta dari nasehat-nasehat guru saya bahwa ketika kita membiayai istri anak-anak kita dari uang yang tidak baik, maka mempunyai potensi anak menjadi anak yang berharga. Istri menjadi. Saya sangat sayang keluarga, saya pernah punya gempa dalam keluarga. Gempa, baik. Jadi, saya tidak ingin seperti itu. Wah banyak hal seperti itu, terus ini segala macam. Jadi saya berkesimpulan bahwa saya akan memerangi itu, dan mudah-mudahan saya terus bisa bertahan sampai detik nafas terakhir gitu. Karena sampai saat ini saya terus dirayu. Mas Tommy sendiri di dalam rumah, keluarga, istri, anak-anak tuh ngeliat, aduh papa mau nyalek lagi nih. Rasuannya mereka gimana sih? Ah jangan dong, ada yang kayak gitu nggak sih? Kalau anak saya karena masih kecil, dia belum punya hal-hal seperti itu. Kebanyakan, pak beliin mainan gitu. Tapi kan itu bakal menyita banyak waktu pasti. Jadi kan aktif di Kemenpora dan terus kemudian kembali nyalek? Kebetulan anak saya tidak tinggal serumah. Oh baik. Bersama dengan mantan istri saya. Baik, oke. Kalau istri sendiri? Istri saya sejauh ini apa yang dilakukan baik dengan tujuan baik, dia selalu masuk kom. Ngomongin dukungan, energi. Mas Tommy Kurniawan sendiri dari 5 tahun yang lalu, kemudian masih aktif di pemerintahan sampai sekarang, itu energinya dari mana sih, mas? Energinya dari orang-orang terdekat. Dan saya selalu mengandalkan doa dalam setiap langkah saya. Saya punya pengalaman sangat buruk lah. Besar-besar, besar-besar. Akhirnya saya selalu mengandalkan doa dan selalu mengandalkan petunjukkan Allah. Ketika hati saya resah, saya berusaha untuk zikir. Kemudian saya sholat, saya berdoa berulang-ulang. Karena doa yang diulang-ulang itu ketika mendapat keyakinan Allah akan kabulkan. Jadi, saya seringkali diselamatkan lah belakang ini karena saya mengandalkan kekuatan doa. Dan Rasulullah juga bilang bahwa doa itu kan senjatanya orang beriman. Terima kasih telah menonton!